Ya kalau angkat kan pasti ada pers politik ya, kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angkat, proses di DPR bisa berjalan, saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari situ. Oke kita kembali di dua arah, jadi hal angkat itu taktik atau gimmick. Saya ke Bang Holid, kalau P3 sempat bilang gak perlu hak angkat, artinya kan sebetulnya bisa dikatakan yang kubu sebelah nih, 03 ini gak satu suara, PKS masih tetap mau maju? Jadi begini, kita kalau PKS ya, udah hampir 10 tahun kita menjadi oposisi dan beberapa kali kita mengusulkan hak angkat. Misalnya nih, hak angkat kereta cepat, hak angkat waktu itu minyak goreng, mie goreng waktu itu langka, kita mengajukan hak angkat. Kami belajar dari pengalaman, kalau hak angkat ini tidak mendapat dukungan koalisi politik yang besar, itu tidak akan bisa berjalan. Tapi dan PKB-nya itu koalisi pemerintah loh. Iya, tapi kemarin mereka sudah berkomitmen untuk bahwasannya ketika ini digulirkan hak angkat, mereka dalam satu kesatuan koalisi perubahan kita mau bersama. Ini komitmen bersama ini yang kemudian kita harapkan. Nah, di sini kita melihat ini inisiatif ide ini berasal dari PDIP. PDIP sebagai partai terbesar di parlemen saat ini, itu memiliki suara yang sangat signifikan. Sehingga hak angkat ini possible, mungkin dilakukan ketika koalisi yang menginginkan hak angkat itu semakin besar. Nah, kami belajar sebagai partai oposisi yang sering sendirian ya, ketika kita mengusulkan hak angkat dan selalu kandas. Ketika semakin banyak partai yang menginginkan hak angkat dan ingin mendudukan masalah ini dibuka secara transparan, kami mendukung dan menyambut. Bang Olit, gini ya, Sahroni kan bilang, kalau Capresnya mau tapi ketumnya nggak mau gimana? Artinya kan sebetulnya perubahan belum satu suara. Bisa dibilang gitu nggak sih? Kalau kemarin kan sudah kumpul para pimpinan partai dari sekjen PKS, sekjen Nasdem, sekjen PKB. Kami membuat sebuah keputusan bahwasannya hak angkat ini diperlukan. Oke, Bang Yandri, kalau betul-betul digulirkan, ada pencegahan apa untuk supaya bikin ini nggak bikin geger-geger banget lah? Pertama dari sisi teknis tadi ya, saya bilang Mbak Lipiana. Sekarang DPR Master SES, baru masuk tanggal 3 Maret. Masuk tanggal 3 Maret itu seminggu itu kan menyusun agenda biasanya. Itu berarti sudah hampir masuk pertengahan Maret. Sementara kan rekapitulasi suara itu kan tanggal 20 Maret berakhir di Plenum KP Pusat. Nah dari sisi teknis, kemudian akan ada 2 kali lagi reses dari DPR. Untuk menuju tanggal 20 Oktober, itu nggak mungkin. Nah karena itu menurut saya, ini gimmick aja gitu loh. Oke. Nah maka kita tetap menyarankan kepada teman-teman, pakai jalur yang benar aja, MK gitu loh. Nggak apa-apa, itu kan lebih cepat dan memang jalur seperti itu. Itu amaran undang-undang dasar. Masalah angket juga jalur yang benar loh. Iya, pernyataan jalur yang benar. Kalau masalah... Bagi anggota parlemun, masih mengatakan anggota. Gimana? Nggak masalah pemilu. Masalah pemilu. Kalau misalkan kita mau ikuti tahapan pemilu, Bang Ciko. Loh. Ya kan? Karena sekali lagi, Presiden itu nggak bisa di PLT atau nggak bisa kosong. Pemilu itu kan dalam pelaksanaan undang-undang. Sedangkan hak angket itu adalah penyelidikan tentang pelaksanaan undang-undang. Nggak apa-apa yang itu dilaksanakan. Tapi maksud saya, kalau mau misalkan tujuannya ingin ke masalah persoalan pemilu, masalah kecurangan ingin ujungnya itu adalah mengatakan bahwa ada ketidakbenahan dan pemilu dan ujungnya itu menganulir, maksud saya nggak cukup waktu. Itu loh, nggak cukup waktu. Nah artinya waktu bukan hal yang tidak benar. Iya makanya, kalau misalkan masalah hasil tadi, ya ke MK. Jadi begini, dan menurut saya secara teknis, secara teknis menurut saya agak sulit. Agak sulit, agak sulit. Dan kemungkinan tidak gol gitu loh. Saya ke Pak Ujang, Pak Ujang, jadi hak angket ini sebetulnya taktik atau gimmick politik sih? Ya begini, ada dua jalur yang ditempuh sebenarnya oleh kubu yang kalah. Katakanlah 0-3 dengan 0-1. Kenapa? Pertama maksudnya mekanisme hukum, jalur hukum kan. Ada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya ini juga akan berjalan ya di proses sedang menunggu bukti-bukti yang kuat. Tetapi memang yang sekarang diperdebatkan adalah jalur politik. Hak angket ini jalur politik yang tentu akan rame ya kondisinya. Kalau saya petakan konfigurasinya katakanlah ya secara sederhana saja. P3 kelihatannya agak rawan, agak sulit untuk mendukung. Kalau mendukung pasti digencet, pasti diselesai juga ini. Kalau makasalah saya pasti ditekan juga selesai ya P3. Nah di koalisi perubahan sendiri katakan ada tiga partnya Nasdem, PKS dan PKB. Saya tidak yakin dengan PKB walaupun di awal misalkan ketika Pak Anies mengatakan akan mendorong hak angket ada di sampingnya Cak Imin. Tetapi jangan lupa Cak Imin juga punya persoalan. Ini juga ada persoalan hukum, ada audit BPK dan lain sebagainya. Ini juga menjadi alat apa namanya Sandra bagi pendorong hak angket ini. Jadi kalau kita lihat dari konstruksi yang ada, maka kelihatannya di koalisi 01 ada dua yang kemungkinan mendorong. Yaitu Nasdem dengan PKS. Karena Nasdem sudah clear tadi pernyatanya Parsifal Palau mengatakan bahwa akan mendorong tapi secara alamiah. Ini juga agak bias juga mendorongnya secara alamiah. Dalam konteks ini saya tidak tahu apakah mendorongnya gaspol tapi bahasa secara alamiah inilah yang menjadi multitapsir. Alamiah itu jangan-jangan masih nunggu sinyal dulu. Kalau Pak SP bilang akan mendorong secara alamiah. Jadi sebenarnya nunggu sinyal, PDIP itu kira-kira akan kasih sinyal. Ijo enggak gitu untuk gaspol gitu enggak sih? Gitu enggak Bang Cikot? Kita akan gaspol, lihat aja pada saatnya. Yakin ya Bang Cikot ya? Yakin, yakin. Nah itu gimana tuh kalau benar kejadian? Misalkan begini, kalau PDIP oke katakanlah ya. Karena memang kan gini, kunci dari semua hak angket saya rasa ada di PDIP. Ada di Ibu Megawati. Cuma persoalannya apakah betul Ibu Megawati akan gaspol? Karena kita kembali misalkan kepada persoalan isu mundurnya Menteri. Menteri PDIP akan mundur, akan cabut dari kabinet. Tapi tidak juga. Ini juga masih tarik ulur. Oleh karena itu enggak tahu angket juga apakah memang Ibu Megawati angin membuka. Katakan dugaan-dugaan. Dugaan itu bersama-sama dengan Nasdem. Karena kita tahu juga secara politik, Nasdem dengan PDIP juga ada persoalan. Jangan-jangan hak angket ini sengaja digulirkan untuk kemudian membaca untuk naikin nego politiknya enggak? Ya, semua banyak kemungkinan. Yang jelas ketika posisi dalam keadaan yang tidak diuntungkan, katakanlah dalam keadaan kalah gitu ya. Tentu ada perjuangan. Nah perjuangan itu tadi ada perjuangan hukum, ada perjuangan politik. Tetapi saya yakin dalam konteks prosesnya ini tidak mudah. Tadi Bang Yandi secara teknis di DPR, di Parlemen agak berat. Yang kedua, secara politik pasti tidak diam. Pemerintah, koalisi, pendukung Jokowi, saya akan mengkick balik kelihatannya seperti itu. Nah, Bang Holit gimana tuh Bang? Enggak mudah. Karena ini perjuangan, bukan pelesiran. Kalau pelesiran itu mudah, ini kan perjuangan. Mana ada perjuangan yang mudah. Ini satu hal sebelum di Mbak Holit tadi ya. Kenapa sih kita bicara, kita tetap ke Bawasul, tetap ke MK. Nah, ini simultan dengan apa yang kita akan kerjakan dengan hak angkat ini. Itu tadi. Nanti bulat-balik bicara soal MK. Karena dia tahu, kan prosesnya ke MK itu kita harus lapor Bawasul dulu sebagai pelanggaran. Baru itu bisa diterima di MK. Sedangkan hal-hal yang saya sebut tadi, nggak dibilang sebagai pelanggaran oleh Bawasul. Nah, kita tahu salah satunya hak angkat ini, kita akan memanggil penyelenggara pemilu juga di situ. Mempermasalahkan kinerja mereka di sana. Nah, ini yang masyarakat juga perlu tahu gitu. Jangan seakan-akan, wah kita karena udah tahu bakal ada paman di MK, terus jadi kita takut. Nah, itu emang salah satu jadi pertimbangan juga. Bener nggak, Mas Holit? Iya. Karena nyapresnya juga jalur MK, kan? Apa? Nyapresnya juga jalur MK. Mas, kalau gini, jadi begini, kita harus melihatnya bahwa belum, belum. Kita harus melihatnya, ini saya tadi mengoreksi Mas Yandri. Bahwasannya jalur konstitusional hak angkat DPR ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ini ada kan membuka. Kita akan bisa memanggil semua pihak. Hak angkat itu memiliki kekuatan yang luar biasa powerful untuk membongkar, menyelidiki, sampai bukti-bukti yang sampai spesifik. Jadi inilah yang harus kita dorong. Dan ketika misalnya publik merasa, wah ini proses di MK, sepertinya akan susah nih. Wah proses di bawah selu, sepertinya akan susah nih. Why not? Kenapa nggak dicoba jalur DPR yang memiliki kekuatan yang sangat powerful dengan hak angkatnya. Dan inilah yang harus kita wacanakan, kita tawarkan. Dan kemudian muncullah ide dari PDIP sebagai fraksi terbesar. Dan saya pikir itu akan menjadi sambutan yang sangat baik oleh masyarakat. Ketika PDIP mengusung hak angkat dan kemudian disambut baik oleh koalisi perubahan. Insya Allah ini akan menjadi e-tikat baik untuk menyelamatkan demokrasi kita. Sebenarnya gini yang jadi pertanyaan, emang apa sih targetnya hak angkat itu muaranya akan kemana? Ya, jadi berani. Nanti di dapur sejadah ya di dua arah. Oh. Terima kasih.